Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan kereta cepat Jakarta-Bandung akan digratiskan selama uji coba terbatas pada Agustus hingga Oktober 2023 mendatang. Kendati demikian, tidak semua masyarakat dapat menikmati tarif gratis tersebut. Nantinya, masyarakat yang diperbolehkan mengikuti uji coba gratis akan dipilih berdasarkan kriteria khusus. Hal itu Budi sampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Stasiun Halim, Jakarta pada Kamis 22 Juni 2023. Sementara itu, terkait izin operasi, Budi menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan secara intensif bersama dengan pihak konsultan dari Eropa. Pihaknya juga melakukan serangkaian uji coba atau komisioning tes sebelum mengeluarkan izin operasi. Ada pun soft launching kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan pada 18 Agustus mendatang. Sebelumnya, kereta cepat Jakarta-Bandung telah berhasil mencapai kecepatan 355 km per jam dalam rangkaian uji cobanya pada Kamis 22 Juni 2023. Terima kasih telah menonton!